Untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka kita gunakan beberapa rumus yaitu jumlah akar-akar X1 ditambah X2 sama dengan negatif B dibagi A, perkalian akar-akar X1 dikali X2 sama dengan C dibagi A, dan persamaan kuadrat baru kita bentuk dengan X kuadrat dikurang X1 ditambah X2 dikali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0, dimana pada soal ini diketahui bahwa persamaan kuadrat barunya memiliki akar-akar yang kebalikan dari akar-akarnya, maksud disini persamaan kuadrat barunya jika kita punya akarnya adalah alfa dan beta, maka alfa adalah 1 per X1 dan beta adalah 1 per X2, dimana pada soal ini diketahui bahwa persamaan kuadratnya adalah X kuadrat minus 8X sama dengan 2, lalu 2 pada ruang sebelah kanan kita pindah ke ruang sebelah kiri, sehingga bentuk persamaannya adalah menjadi X kuadrat minus 8X minus 2 sama dengan 0, dimana akar-akar ini kita punya yaitu X1 dan X2, kita cari terlebih dahulu nilai dari akar-akarnya yaitu X1 ditambah X2 akan sama dengan negatif B dibagi dengan A, dimana nilai A nya adalah sama dengan 1, B sama dengan negatif 8 dan C sama dengan negatif 2, sehingga negatif B dibagi A adalah negatif dari negatif 8 dibagi dengan 1 sama dengan 8, kemudian kita cari nilai dari X1 dikali dengan X2 yaitu sama dengan C dibagi A, maka sama dengan negatif 2 dibagi dengan 1 sama dengan negatif 2, lalu pada soal ini kita cari terlebih dahulu nilai dari alfa ditambah beta dan alfa dikali beta, dimana yang pertama kita cari terlebih dahulu nilai alfa ditambah dengan beta, alfa adalah 1 per X1 ditambah beta adalah 1 per X2, kita samakan penyebutnya sehingga kita peroleh X1 ditambah X2 dibagi dengan X1 dikali dengan X2, dimana kita ketahui bahwa X1 ditambah X2 adalah sama dengan 8 dan X1 dikali X2 adalah negatif 2, sehingga dari sini kita peroleh sama dengan 8 dibagi dengan negatif 2 sama dengan negatif 4, yang kedua adalah kita cari alfa dikali beta, maka akan sama dengan 1 dibagi dengan X1 dikali dengan X2, sama dengan 1 per X1 dikali dengan X2, sama dengan 1 dibagi X1 dikali X2 adalah negatif 2, maka kita peroleh alfa dikali beta sama dengan negatif 1 per 2, dimana pada soal ini kita cari persamaan kuadrat barunya, karena yang kita cari persamaan kuadrat barunya akarnya adalah alfa dan beta, maka persamaan kuadrat barunya menjadi X2 dikurang dengan alfa ditambah dengan beta, dikali dengan X ditambah dengan alfa dikali beta sama dengan 0, maka X kuadrat dikurang alfa ditambah betanya adalah negatif 4, dikali dengan X ditambah dengan alfa dikali betanya adalah negatif 1 per 2, sama dengan 0, maka dari sini X kuadrat ditambah 4X dikurang 1 per 2 sama dengan 0, pada ruas kiri dan kanan kita kali dengan 2, sehingga persamaan nya menjadi 2X kuadrat ditambah 8X dikurang 1 sama dengan 0, maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa persamaan kuadrat barunya yang akar-akarnya berkebalikan dengan akar-akarnya adalah 2X kuadrat ditambah 8X dikurang 1 sama dengan 0, sekian, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.